Kitab Ulangan, Pasal 20 Peraturan Tentang Perang Bila kamu pergi berperang melawan musuhmu dan kamu melihat kuda, kereta perang, dan orangnya lebih banyak daripada orangmu, jangan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu besertamu dan Dia telah membawa kamu keluar dari Mesir. Apabila kamu masuk ke dalam peperangan, imam harus pergi kepada tentara dan berbicara dengan mereka. Imam mengatakan, Dengarlah hai orang Israel, hari ini kamu akan berperang melawan musuhmu. Jangan hilang keberanianmu, jangan panik, dan jangan gemetar atau bingung, dan jangan takut terhadap musuh. Tuhan Allahmu berjalan dengan kamu untuk menolong kamu. Ia menolong kamu supaya menang. Para pejabat Lewi berkata kepada tentara, Apakah ada di sini orang yang telah membangun sebuah rumah baru, tetapi belum meresmikannya? Ia harus kembali. Dia mungkin terbunuh di dalam peperangan, dan orang lain meresmikan rumahnya. Apakah ada di sini orang yang sudah menanami kebun anggurnya, tetapi belum mulai memetik buahnya? Ia harus kembali. Jika orang itu mati dalam peperangan, orang lain menikmati buah ladangnya. Apakah ada di sini orang yang sudah bertunangan, yang akan kawin? Ia harus kembali. Jika dia mati dalam peperangan, maka orang lain mengawini perempuan, tunangannya itu. Para pejabat Lewi juga harus mengatakan kepada umat, Apakah ada di sini orang yang takut dan kehilangan keberaniannya? Ia harus kembali, sehingga ia tidak membuat orang lain kehilangan keberaniannya. Bila para pejabat itu selesai berbicara kepada tentara, mereka harus memilih para komandan untuk memimpin tentara. Bila kamu pergi untuk menaklukkan sebuah kota, pertama-tama kamu harus memajukan tawaran perdamaian kepada penduduknya. Jika mereka menerima tawaranmu dan membuka pintu gerbangnya, maka semua orang di kota itu menjadi hambamu dan dipaksa kerja keras untukmu. Jika kota itu tidak mau berdamai dengan kamu dan berperang melawan kamu, kamu harus mengepungnya. Dan bila Tuhan Allahmu menyerahkan kota itu kepadamu, bunuhlah semua laki-laki yang ada di sana. Kamu dapat mengambil perempuan, anak-anak, sapi, dan segala sesuatu yang terdapat di kota untukmu. Kamu dapat memiliki semuanya itu. Tuhan Allahmu telah memberikannya kepadamu. Itulah yang harus kamu buat terhadap semua kota yang jauh dari kamu, kota-kota yang tidak terdapat di negeri tempat kamu tinggal. Jika kamu mengambil kota-kota di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, bunuhlah setiap orang. Kamu harus membinasakan mereka semuanya. Orang Heti, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan Allahmu telah memerintahkan kepadamu untuk melakukannya. Mereka tidak akan dapat mengajar kamu membuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Mereka tidak dapat mengajar kamu untuk melakukan hal-hal yang mencicikan yang dilakukannya, bila mereka menyembah Allahnya. Bila kamu memerangi suatu kota, mungkin kamu mengepungnya beberapa lama. Jangan tebang pohon-pohon di dalam kota itu. Kamu dapat memakan buahnya, tetapi jangan menebangnya. Pohon-pohon itu bukanlah musuhmu. Jadi, jangan berperang terhadap pohon-pohon itu. Kamu dapat menebang pohon-pohon yang kamu ketahui tidak berbuah. Kamu dapat menebangnya, dan menggunakannya membuat senjata untuk memerangi kota itu. Kamu dapat memakainya hingga kota itu jatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.